Terima kasih. 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 Tuhan. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. 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 Pian dan Ibu Kaposek Sing Ayu Dewi Sakpake Saji saya ndak usah kenalan karena saya semua sudah tahu saya bu Pades kenal payak saya adiknya Cak Nuni sebelahnya wakil dari Kabupaten bagian umum bagian kesehatan cinta sama Kiai Kanjeng kalau saya cinta sama Cak Nun aja ngerayu yuk ngerayu Oh nerek ngerayu ya iya iya Agus Nyoto ini sama Pak Ahwan pribadi yang paling ujung cukup ngerayu ya iya Hai gabobo didandani didik ya Nenok kurang-kurangnya ikilah urusannya kan niki sedekah bumi nge asa kid dipahami sitok-sitok gar didik melalui ilmu kata ilmu bahasa sih ya nah nanti Pak Agus Nyoto kising ahli nih maki saya nanti saya akan mohon kepada Pak Agus Nyoto menjelaskan asal usulnya sedekah bumi kuyopo ya terus maring unu nek bulurah ikuku dueling kalimat Jawa deso mawa coro negoro mawa toto lah itu pedemani pedemani pengelolaan dan kepamongan Jawa dari dari dulu adalah deso mawa coro negoro mawa toto nanti Pak Agus yang akan punya keahlian untuk menjelaskan itu sampai detail ya Bismillahirrohim nginisik Hai saat durungi ngomong saat selamatan siklah cek lanyah hati nih nge cek lanyah hati nih cek ayam sik ojono singgupu ya nek misalnya pas rodo angel uripe gak masalah itu bagian-bagian dari apa namanya cinta Allah kepada anda semua ya mesdengku nek posonok riayoni ya ya nek posonok bukoni ngunu ya nono nek onok angel wis onok gampangnya cuman waktunya ditunda didik ngerti nge nek onok pegatannya ngomongsi onok buju nanti hal-hal yang menyangkut kesehatan Pak Abdurrahman yang harus menjelaskan ya oke selawatan ngomongsi ngawak miso kuwabe sing nek soh ibu bayti sing iso met didik nek singkuwabe so selawat nari ya oke jajal nadane Sapiro latihan si oke Pak Muzamil maju Pak Muzamil Pak Muzamil di sebelah kiri Pak Muzamil tepuk tangan untuk Kiai Haji Ahmad Muzamil ketua bahsul Masail Nahdlatul ulama Yogyakarta yang khususan datang ke sini meskipun tidak belum dikenalkan belum kenalan sama bulurah bulurah menyatakan jatuh cinta kepada saya itu hanya karena belum ketemu Muzamil munez kepadak Muzamil nekwes nekwes meduroni metu wes gamelok-melok aku aku harus ngalah ya aku ngalah gimana dicara aku ya Oke ding 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 jajal latihan ya Allahumma soli solatai kamilata wassalim salaman ta'amman ala sayyidina muhammadinilladhi ta'amman ala sayyidina muhammadinilladhi ta'amman ala sayyidina muhammadinilladhi Di wajidil karih wa ala arihi Wa sahbihi bihi kumi namuhatim wa nafasim Wa nafasim bi'adadim Kulli maklumina Oke musik masuk jadi gini ya nek selawataniku kabeh jaan Sebab menungsoiku sing dikongkon ngurusi alam bumi kabeh iki nge Jadi nek duwe lemah jaan lemahnya cek dadi barang sing maikmi gunani Awamunduye tangan, tangannya ojok ditinggal nek pas kon berbuat baik Dan tinggalen nek kon kati berbuat elek languna Jadi tangannya kudu mulai oleh ganjaran, kabeh oleh ganjaran Onok gamelan gamelan ini kudu dijak untuk berbuat baik Untuk ingat Allah dan dosu lullah sallallahu assalam Ya bismillah, sholawat nariah meneh, gamelan yang memulai Allahumma salli salatah Allahumma salli salatah Kami latam wa salim salatah Allahumma ala sayyidina wa halatimillahi Tanhalu bihil ala uqadur Wa dan kharidu bihil kuramu Wa tukatah bihil hawa'idu Wa tunalu bihil hawa'idu Wa khusnul kawadimi Wa yustakar kawamahum Bi wajhil hawa'idu Wa ala alihi Wa sahbihi ya putih bihil Nor reci Wa nafasi bi alani Uthlin ma'lo myna Ma'lo myna Dokosti Allah, masih adakah sisa kasihmu Celaka hamba, turhaka hamba tidak terkira Dimanakah hamba sembunyi dari murkamu Selain dalam, tak terbatasnya cinta kasihmu Alhumah solil solatat, layak dirata wassalim selamat Tahman ala Sayyidina Muhammadinilladi Alhamdulillah 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 keberapa bulan ulang tahun ke-45 Oh nge-nge-nge aku sipitulik kore bu aku takkan iki jenengi kendal paya ikan selusulnya opo koga peyek akhir-akhir kendal paya itu dulunya itu ada kayu kendal jadi di pertigaan itu ada kayu kendal yang besar sekali dan pohonnya itu ngerem paya karena orang Jawa itu yang identik kelihatan kelihatan bagus atau kelihatan banyak itu dijadikan nama ya untungnya enggak jadi kendal paya tetapi sudah ada trio apa iwak peyek ya bukan ini kendal paya bukan kendal paya ya jadi jari bulurah kata nyanyi iwak peyek ibu-ibu bapak saya mohon sabar kita guyon sama sesama kita kan ikan macam-macam ya awak munggu itu ya rakyat kendal paya ono sing yo yo barang ya toko macem-macem ya awakku ya rakyat desa rakyat kecamatan rakyat kabupaten tapi awakmu yo rakyat Jawa Timur awak munggu yo rakyat Indonesia jadi wangku umakeh macem-macem inggi saksisi sampean iku sampean dewe kita Maringunu anaknya Pak Iko bujone buiki bapaknya iku ya terus Maringunu ikina diterusno wakil identitas sampean Maringunu sampean wong islam gitu islamnya gak cukup islam nopon iki ono eno anak Muhammadiyah ono eno 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 pkb tapi tiga sampean Oh jadi sampe Gopo Kabe gini ki ngelok rayi Gopo Kabe gini kemu macem-macem ngetan nge nah iya eno eno pks rada anggil golek anjan nge iya ino pkb gue jono anu ne jono pange mana ya ono pkb muhaimin ono pkb gusuri kopien ya terus ono pkb sing nyar sindik jombang mutamar pingin iku ya nyar ku maksudnya kelakuannya nyar ngerti ngeke iku gurung mene awak mu wong apa mene ono beliau dokter gitu kan ngkuk ono bu kapolsek ono bapak dan ramil ada pak camat itu kan Hai macem-macem jadi kapan nawaede jadi camat ikulak kuduono enggone kuduono apa jenis konteksnya nge gak masuk saat ini misalnya sampean dan ramil nang dinti dan ramil agak sih pas karo bujo ini masuk dan ramil masuk melibu kamar terus terus masuk bujo ngomong niku dan siap ditembak hahaha ayo ga jadi nah ini kadang-kadang terus mari ngomong gopoh kb kadang-kadang waya ingini keliru ngomong lakon tena jadi ojo sampe salah manajemen ya Hai misalnya opowis beliau kepala dinas itu di kantor atau kemanapun dalam konteks urusan sebagai kepala dinas tapi nanti disini ini tadi dia sambutan kepala dinas saiki wes ga ngita dati nek mang kepala dinas indik ngarup saiki kepala dinas indik mburi kene yang lebih penting disini adalah Pak Abdurrahman ngerti ini aja keliru-keliru naik keliru-keliru kok kan tadi eh dayai teko iku jajal nendik kini ko napal taga eh 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 ah onok sing tambalen jadah onok sing tambalen bola yu dijangkipi eh eh tambalen jadah jadah tabola oke eh jadai mambuh eh pakakno pakakno asu eh asune mati asune apa mati mati eh buangan kali eh kaline eh eh cendel no pinggir cendel no pilekno pinggir terus pinggir pinggir e-pinggir e-santer pinggir e-pinggir e-santer e-cendel no pager pager opon seti jandel no as-as-asune lagi ngomong saiki koneksi di jandel no dipageri ku asune asus yang mati Oke wes terus eh pageri ambruk eh pageri ambruk eh mergotak mergotak tubruk terus eh sing nubruk sopoh eh sing nubruk sopoh eh sing nubruk asu ye ye bu Kapolsek Pak Dandamil Pak Ciamat dan semuanya Bapak Kepala Dinas ini kelihatannya lagu anak-anak aja diremehno nek konwis dati lurah dati pengurusnya negoro dati camat dati presiden apa menek aja salah aja sampai salah mengambil keputusan enak salah ngambil keputusan gak mek nul nilai so min barang gimana contohnya apa edaya teko terus ambil keputusannya ini onok dayo terus lapo beberno kloso bener tak gak Oke ternyata klosone dan naik klosone bedah kutung golek jalan keluar apa jalan keluari tambalen jadah bener tak salah nok kloso bedah ditambal jadah keputusan ngelunggono dayo ikumang terus ya opo ikumang eh eh lak terus sarungnya tacellono nilai kenek jadah toh ngita mboten kira-kira dayomu mureng-mureng taga nah tadi opomene jadahnya mambu jadi dolur mu sing dayo iku akhiri dati musuh kalau salah ambil keputusan teman bisa jadi musuh wis wis jadahnya mambu dayo eh lunggu jadah mambu akhiri dati musuh akhiri minggat mulih sehingga kelemah dayo malah kon kudune kan jaluk sepura nang dayo eh ngita mboten malah kon ngambil keputusan untuk dole asu kok pakani jadah dole asu kok pakani jadah onok kere mangan jadah opomene jadah mambu jadi sekarang tambah musuh piro dayo mu jadi musuh kere singkudune jadi koncomu jadi musuh wis akhirnya malah matennya sukon asune mati wis dusopiro tolu ya malah asune kok buang senang kali lukon karutang gotong goya apa wong nekne sing dek kunwe nek umba-umban dek kunwar ini ya jadi awakmu terus merusak lingkungan sungainya menjadi kotor tuh enggak terus keisot digayai umba-umbah kelambi wong wongono batangnya su wis terus nodewe berapa kesalahannya ya ya kali ini banjir eleno cantel nopager bareng lah sing duwe pager sopoy sing duwe pager sopoy pakcamat ya pakcamat pager sampein dicantelnya asu gara-gara-gara itu bentuk keakrapan kita semua ya iki ngomong asu iki ojok diharani mesu asu itu memang makhluk Allah ojok diremeh no ya dan asu ganditu so jik luwe HP asu timbangani menungso ayo katil apokon nek menungso mesti anak dusone nek asu gak punya dosa dan anjing binatang apapun tidak pernah makan melebihi kebutuhannya betul dak nek wiswarek ya wis ya mek singkorupsi mek beda si kudok disimpen dikene nih dulurmu yu kancamu yu ya nek menungso apakah dia terbatas apakah diambatan nek wiswarek ya wis nuh nek duwe cukup ya wis Tidak toh manusia tidak mengenal batas yupuk saat kaya-kaya kita betul mulanya korupsi sak negoro koyok ngono kaya nge mergosa iki korupsi ini sakit ngakai bareng-bareng wis gaono korupsi izin ga enok ditangkep KPK dan kolisi malah dadah-dadah kita betul oke bismillah iki untuk pelajaran awal saja pokok ibu sampean jadi lurah genik wis ketona di cinta yarek-arek udah sampai ngambil keputusan sengsalah nge-nge sampean kulalem itu ojo ojo terus amin amin tok ngekai duwe ikuloh buaya apa caranya gulsa nge-ra ini gitmang lo ngwene ya sampe telopo meripati ketab ketibu Waalaikumsya apa ya oke bismillah gini jadi kiwis pokoknya mpuh lurah ya opo mene wong biasa kaya waedewi singgata pek nduwe opo ojo salah keputusan duwe piro di belanjatno piro ditukokno pojo sampe salang ya dalam rumah tangga ojo sampe salah keputusan kudu hati-hati karo bujo kudu hati-hati karo anak kudu dibikir kabwe ngipoten wis di segala hal opo rek-gorek ono asu nyandol teh apa oke oke bismillah wis lumayan ya iku panggye iling-iling ya iling lanwaspoto sampe salah keputusan negara kita sedang melakukan banyak sekali kesalahan keputusan makanya tadi saya ngiling nabu lurah maka desaunnya wis apik kabeh di indonesia gitu desaunnya apik kabeh tapi negara nya jik kudu ditotong gitu ampeten jik kudu ditotong sampe ngeluk aja di lungkas ya ya nek desaunnya paling apik santunnya gitu desaunnya di indonesia ini mesti ono RT nih gitu ono RW terus napa malibu kami tuwo napa malibu Hai sampe ngawe ini tak jel lo negati gawe ini ada Pak RT Pak RW Pak kami tuwo Pak Bayan Pak Guowo Pak Masih ya Masih ya Masih Alhamdulillah dulu kan Pak Arto kan merubah tuh itu dirubah jadi desa-desa kata-desa dirubah secara warga barugian terus-terus kami tuwo ilang apa segala macam mana kalau terus saya ganti kardus-kardus ngerti kalau anak temen ini jika kami tuwo Pak Bayan ada masih tetap ada ya awasnya ilang sampe tanggung jawab suatu hari pokoknya itu Nek Pak Bayan tugasnya apa membantu pemerintahan gimbang itu bidang nopo administrasi di kantor Nek kami tuwo membawai dusun masing-masing kepala dusun Nek Pak Mudin nonton Pak Mudin ada Cik Mudin jenengnya iya anek sing modern ini jeneng apa Pak Mudin Nek Kaur Kisraik mikir kamu bengkaur ka wu repot semuanya loh jok 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 samaenya ga Tong Jakay wetn kami tubuh Pak Bayan kepetingan kepetengan berarti yang jeneng jaga peteng peteng itu loh lumpur kita punya a Hai masuk kepetingan juga touring dia kita jaga keamanan berarti yang yang diamankan yang gelap-gelap jika kita ketengah itu sebuah peradaban Pak Agus sampai di TNN itu sampai ngomong Pak Agus, dari Indonesia saya saya ingin dari Thailand, dari Filipina saya ini berpikir dari Filipina saya tidak ingin dari Indonesia saya tidak ingin dari Indonesia saya tidak ingin dari Indonesia saya ingin dari Indonesia tapi tidak ada di TNN ini tidak bisa kita ingin tanpa sepengetahuan kiri kanan tidak bisa kita ngelakuin apa saja tanpa sepengetahuan semua orang karena semua harus saling mengontrol satu sama lain terus jadi Bu sampai terus akan TNNN sebab kita masih akan menata negara kita ini berubah-berubah karu-karuan tapi kita tidak usah ngomong negara saya cuma ngomong prinsipnya saja ya Pak Agus nanti saya mohon tapi sebelum kita bicara mengenai desa mawocoro negara mawototo ini sedekah desa mungkin Pak Agus bisa menjelaskan sedikit Pak Agus ini ahli hal-hal mengenai sejarah Jawa dengan segala dimensinya tadi Pak Agus menjelaskan kepada saya ada dua macam sedekah nyedekai desa itu nyelaskan Pak Agus sampai terang pokoknya tidak didik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ini acara sedekah desa ini istilah baru waktu saya kecil dulu di Surabaya namanya sedekah bumi di kampung-kampung itu diadakan upacara sedekah desa atau sedekah bumi ini sebetulnya sangat kuno di Nusantara ini cuman dulu namanya bumi sudana artinya bumi itu bumi sudana itu harta benda yang dikeluarkan dari penghasilan dari bumi apakah dari peternakan dari pertanian, perdagangan yang menyangkut bumi itu dikeluarkan sebagian untuk dibagikan kepada masyarakat yang tidak mampu jadi di desa itu mulai zaman kuno harus ada pemerataan itu jauh sebelum Islam nah kata sudana itulah ketika Islam masuk diganti menjadi sedekah dari kata-kata sodako membersihkan harta mereka mereka menurut keyakinan Dewi bumi itu tidak ikhlas kalau kekayaannya diambil untuk kepentingan orang-orang tertentu yang lain tidak menikmati karena itu mereka harus menikmati sebagian kalau tidak sampai terjadi orang kaya tertentu di desa yang lain melarat bumi akan ngamuk tidak tahu mendatangkan banjir gempa, tanah longsor macam-macam mereka meyakini bahwa bumi itu itu perempuan kata disebut ibu bumi itu dan ini bukan dongeng kenapa Rasulullah saat Mi'rod bersama Jibril beliau melihat seorang perempuan perempuan tua berjalan berhuyung-huyung kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril wahai Jibril siapa perempuan itu sudah sangat tua sekali Jibril mengatakan dia itu rohnya bumi jadi bumi itu ada rohnya makhluk semua makhluk itu ada jiwanya dan jiwa bumi menurut ketika Rasulullah Mi'rod itu menurut perempuan seperti yang diyakini orang di Indonesia bahwa ada memang karena itu dinamakan Dewi Perbum bumi itu Dewi Tanah Dewi Pertiwi Dewi Kali itu sebutan-sebutan nama untuk perempuan semua jadi itu untuk tingkat desa disebut bumi Sudana nah untuk tingkat negara yang lebih besar namanya bumi soda soda itu artinya suci mensucikan bumi ini yang melakukan orang-orang tertentu dulu pernah orang Islam pernah datang ke Jawa zaman kuno kira-kira abad 10 Masehi itu habis ya sampai kemudian datang seorang seh namanya seh Subakir disebut Lumbali Tanah Jowo jadi sebetulnya yang dilakukan bumi soda mensucikan bumi supaya tidak mengganggu itu nanti zaman Gajah Mada juga dilakukan bumi soda itu nanti Wali Songo itu bagian Syasiti Jenar sama Sunan Kali Jago yang melakukan upacara bumi soda mensucian bumi nah sekarang ini rupanya negara sudah tidak melakukan lagi itu gak ngerti ya apa itu upacara bumi soda mensucikan bumi supaya tidak pecah tidak pisah negara ini kenapa konsep ini digotong konsep asing barat gak percaya lagi dengan konsep jaman kuno nah disini sebetulnya karena itu ya sekarang negara ini masih ruwet karena belum ditotong tetapi meskipun seperti itu rakyat Indonesia tetap tidak terpengaruh kenapa ya di tingkat desa masih melakukan upacara sedekah desa ya gantus setelah tingkat atas tingkat atas tingkat nasional misalnya dollar sudah 14 ribu pasar di desa itu tetap aja gak berpengaruh ya gak ada urusannya krus dollar dengan kehidupan di tingkat desa apapun kenapa? ya kita punya anu sendiri nah tekar PDW ini kalau ahli ekonomi mandak ekonomi rakyat Indonesia sudah bubar harusnya tapi karena rakyat itu berdiri mandiri sendiri dan punya tradisi sendiri akhirnya hidup ya sampai saat seperti ini kalau negara lain sudah buyar ini merupung Indonesia ini negara punya tatanan sendiri dan deso itu punya mau coro sendiri akhirnya mandiri semua disitu jadi ini proses ini jadi ini bukan sesuatu yang tidak punya dasar tapi ada dasarnya yaitu upacara sedekat bumi atau sedekat desa itu sebetulnya membagikan sebagian dari kemakmuran bumi di sekitar kepada masyarakat yang tidak beruntung karena itu biasanya mengeluarkan makanan dalam bentuk tumpeng apa aja ya kemudian memberikan tontonan kepada masyarakat menanggap wayang dan sebagainya supaya masyarakat seneng jadi ada proses seperti itu kenapa di Indonesia harus diadakan model begitu satu pertama karena memang keyakinan bahwa bumi itu punya jiwa punya roh yang menginginkan semua kekayaan dari bumi merata dinikmati oleh umat manusia yang kedua kita hidup itu tidak sendiri terutama di Nusantara ini dalam sebuah khadis disebutkan ini khadis kutsi bumi ini pada masa lampau itu dihuni oleh para jin keturunan Banuljan kira-kira seribu tahun sebelum Adam diturunkan para jin diusir oleh para malaikat ke tengah lautan ya para jin itu tinggal di pulau-pulau di tengah laut setelah itu baru Adam diturunkan itu artinya menurut khadis kutsi ini ya negara kepulauan di tengah laut itu banyak dihuni jin karena itu zaman dulu termasuk wali songo nyusun doa-doa amalan-amalan yang bisa menghindarkan manusia dari pengaruh buruk bangsa jin nah dipilihlah amalan-amalan apa dalam khadis yang menjadikan pengaruh buruk setan jin itu menghindar dari manusia ya pertama dibaca mulai alfateha alikhlas alfalat anas ayat kursi itu dibaca semua kenapa untuk menyingkirkan pengaruh jahat tidak baik dari pengaruh jin itu hanya dilakukan di negara-negara kepulauan apa kira-kira itu jadi rangkaian apa itu ya tahlilan itu itu hanya ada di Indonesia ya dulu wali itu bukan ngawur bukan buit air tapi memang untuk pengaruhnya itu karena itu dalam acara biasanya sedekah bumi atau sedekah desa ini biasanya doanya itu ya untuk memberi makanan saji makanan kepada makhluk yang hidup maupun yang sudah mati yang disebut kaki danyang nini danyang semuanya itu yang yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan itu bukan nyembah makhluk itu tidak kita bersodako memberi itu jadi ini tradisi kuno yang sampai sekarang tetap tidak hilang orang di Indonesia ini aneh memang peradaban di tempat lain sudah hilang disini masih ada ya paling kuno itu peradaban disebut jaman batu ya di Indonesia itu sampai sekarang masih ada peradaban batu ya bukan hanya ake cowek itu cowek masih dari watu ya nanti untuk ngaduk apa itu ee bukan ini apa jamu itu masih ada namanya pipisan gandek dari batu ya kalau kita ke kediri itu ada tahu yang paling mahal arkanya ya tahunya bah kacung bikinnya kenapa mahal alatnya dari batu diputer bukan mesin tapi watu untuk menghaluskan kedelai jadi masih menggunakan peralatan batu kita itu sampai lumpang itu lumpang watu masih ada semuanya kita masih pakai di tempat lain sudah ada peradaban batu sudah tinggal disini masih memang unik orang Indonesia itu karena itu sekalipun masuk Islam nggak bisa sama dengan Islam di Mesir Islam di Saudi nggak bisa orang Islam Indonesia Indonesia khas seperti kita lihat kalau sudah Ramadan seawal ada arus mudik itu hanya adanya Indonesia arus mudik itu ya di Saudi nggak ada takbiran keliling kampung bawa obor Saudi itu nggak ada lalu ada yang pernah umroh ya pada saat Ramadan sampai sawal takbir itu nggak ada di sana ya kira-kira lima menit sebelum sholat id dimulai baru ada orang takbir di Masjid Nabawi di Masjidil Haram sama nggak ada itu orang takbiran itu hanya ada di Indonesia Indonesia sampai naik truk koliling takbiran gojidor macam-macam hanya ada di sini itu memang itu karena itu Islamnya di sini Islam Nusantara itu nggak bisa diberi nama lain mau dibawa jadi Islam Arab yuk sulit ya kenapa khusus di sini ada acara halal bilhalal orang Arab bingung kok halal bihalal itu ya acara kok saling halal menghalalkan itu apa nih bingung nggak ngerti memang di situ tradisi ini luar biasa ya saya berharap ini yang menjadikan kenapa mulai zaman kuno wilayah desa di Indonesia selalu terjaga keamanannya selalu kemakmuran kita jarang nemukan di Indonesia dilanda kelaparan itu sulit tapi kalau Afrika ya Timur Tengah di tempat-tempat lain India itu sering kelaparan itu kita nggak pernah kita selalu kenapa kita punya tradisi ini ya untuk saling berbagi nah sekarang yang sudah hilang di desa itu kalau zaman saya kecil dulu masih ada yaitu Lumbung Teso sudah nggak ada Lumbung Teso padahal itu dulu di tiap desa ada Lumbung jika ada krisis pangan dan seterusnya ya dari Lumbung itu digunakan saya kira ini mudah-mudahan tradisi ini bisa diteruskan di sini dan ini akan membawa kebaikan kemakmuran bagi masyarakat karena orang yang bersodako juga artanya jadi bersih masyarakat yang tidak beruntung memperoleh manfaat dari pembagian harta benda dari hasil pertanian itu saya kira itu Pak Agus tepuk tangan semuanya terima kasih terima kasih terima kasih Pak Lurang ini bagi-bagi loh ini ibu Pak Lurang Bu Lurang Bu Lurang jadi ini saya selamatan saya selamatan saya suara yang saya 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 minta Mbak Nia Mbak Yuli tolong di opore monggot terserah tadi saya sudah sambil disiapkan ya tadi saya mengawali acara ini dengan surat Al-Fatih ayat 1 nanti saya mohon kepada Pak Yai akwan untuk menjelaskan untuk saya tanya-tanya mengenai itu CE berlaku untuk sampean semua sebab sampean bengiki oleh limon dalam yang dijelaskan dalam ayat Inna Fatahna itu tadi Bismillah tapi di ngerungok Mbak Nia Mbak Nia datang dari Sasab Sasab Berangkal Mojokerto khusus untuk datang ke desa Kendal Payak dalam rangka Sedekah Bumi ini seorang ilmu tentang Sedekah Bumi kok dijangkapi Sampai gelap ini ilmu pengetahuannya mengenai itu Insya Allah berlakunya jauh ke depan sampai anak-anakmu putuh-putuhmu Bismillah Mbak Nia yang yang dijangkai yang dijangkai yang dijangkai yang dijangkai yang dijangkai yang dijangkai yang yang dijangkai dijangkai yang dijangkai yang dijangkai yang dijangkai terima kasih dijangkai yang dijangkai yang dijangkai 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 Ya Rabbi salli ala Muhammad 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 Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Kayaan Menonton Terima kasih telah menonton Menonton Negara Menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah 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 menonton harapan kami, Cak Nun, yang mungkin bisa menjadi harapan kita bersama. Semoga semuanya menjadi semakin baik ke depan dan kita senantiasa dihindarkan dari segala macam permasalahan, musibah, balak, fitnah, dan bencana. Demikian harapan dari kami. Maturwun, manakala ada kekurangan, dan kami mohon maaf yang sebesarnya. Wabarakatuhi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali langsung Bapak dan Ramil, Bapak Ibu Kapolsek, Pak Jamat, mau gak Pak Jamat? Eh Pak Jamat ya? Oh gitu, langsung. Oke, nanti saya mohon kalau Ibu ada sesuatu yang dikemukakan, nanti tolong langsung saja. Sekarang ayo, sinau di didik ya, Rek ya? Sinau di didik karu aku, tapi saat durungnya aku nyaluk nyun sewo mikrofon. Tak takon siknang Pak Yayi, nanti puncaknya adalah Madura ya, sudah pasti, tenang aja. Tapi tadi sebelum saya merespon tadi, beliau menyebut, gemah ripah loh jinawi, kudu rurek ya? Bal datun, toye batun, norobun gofur, kudu, kudu, faham ketsaiki? Jadi awak mulak kabendu ya keluarga, mene-mene, singgurung ya? Itu juga harus ada konsep seperti itu. Pak Yayi Akhwan, saya mohon terjemahan aja, inna fatahna, laka fatham mubina. Sesungguhnya kami, Allah, telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Kemenangan yang nyata, mubina nyata. Nah, jadi, panjeningan bengiki dikai menang karugusya Allah. Jadi tadi ngerti ini, Pak Yayi. Nah, apa yang menangin ya? Satu. Satu. Ini kemenangan anda malam hari ini. Nampak, nyunsewini kan ada-harat gak pahami, kan ada-harat pahami cara... ...cara madura aja, ya itu. Cuma... ...liyak firulakallahu, eh, apa namanya? Supaya Allah memberikan ampunan kepadamu, eh, atas. Terhadap dosamu yang telah lalu, dan yang akan datang, loh. Serta menjempurnakan nikmatnya. Gak sih, gak sih. Menjempurnakan lagi, sih. Gak sih. Situ-situ, sih. Bapaknya, saat ini bengiki, Pak. Tak ada gak, no. Dusamu yang nge-wes-wes di sepura. Lulah enak sih, Pak. Kan sudah dusamu, kan? Apa gara-gara dusamu? Lagak, gak dusamu. Alah, apa? Paling nyobet. Gak ya, gak ya. Hehehe. InsyaAllah dusamu yang gak akeh. Ya paling ngerasani, gitu. Apa? Apa meneliannya? He? Ngapu sih apa? Upaman. Kan bukan penipu tau. Penipu, terus apa? Terus penipu. Lalu penipu. Ngapu sih, lalu paling. The best. The best. Gapu-gap dosamu gak akeh. Dan Allah mengampuni dosamu. Yang sudah-sudah. Bahkan juga mengampuni dosamu. Yang akan datang. Lulah enak kan, ya. Lalu sekarang rencana dosamu apa kan? Soalnya enak diampuni. Gapu sih Allah. Liyawfirullahullahullahumatakordama. Mindambika. Wa mata akhor. Sing mene ya wis disepuro. Gapu sih. Mulane enak iso ajok gak duso. Mene ku. Mulai mene ajok gak duso. Apa sebabnya. Gapu kan gak duso. Mentang-mentang. Sing mene wis disepuro. Gapu sih Allah terus gini. Kira-kira lo ya. Mentang-mentang aku wis nyepuro duso. Malu saya ini seneng gak duso. Malah gak disepuro. Kan saya ini. Berhak gak Allah itu merubah. Kata-katanya. Ayo ayo. Nek gusti Allah ngomong. Kan melbu neroko. Terus maring nunggu. Sido dilepok non suargo. Berhak gak Allah. Berhak gak Allah. Temen. Sebaliknya. Wis melbu suargo dilepok non roko. Berhak gak. Apa sebabnya Allah berhak melakukan itu. Kalau dah. Lo kejeron oke. Oke. Ngono kejeron. Gini wis. Gini wis. Gini. Bulurah. Nyili sepeda ngawakmu. Ya. Upamani ya. Oke. Seng nentokno sepedaiku oleh digaipirang jam. Oleh nangdi. Gak oleh nangdi. Iku awakmu tabulurah. Duh. Walau singetis ya. Wes. Saiki gusti Allah nyili awakmu. Endas. Lengen. Sekil. Iku disili sampe. Anggitmu tak muta. Kan bisa nyukul na kuku mudiwe. Bisa tak gak. Gak bisa tau. Nyukul na rambut mudiwe. Nentokno. Aku tak. Tak. Tak mdui anak. Sing rambutnya keriting. Gisa kan. Juhu. Tijuh. Nek Gampang ini nilai. Nenek perusahaan. Nek warung. Iku. Sing dwee hak nontokno. Waring tutup tabuka. Dodol opo. Tagak dodol opo. Sing berat nontokno. Aku sing dwee duwe. Ngita batu. Sing memiliki model. Sing kok-sing kok gueyuh aku apa. yang memiliki modal itulah yang apa yang menanam saham itulah yang memiliki hak jelas ya Nah aku takon singgah wawak musa po singdui saham nangawa musa po konge dewe gak Hai semuanya anak ngunuk tapi dadi-gak dadi sinontak nasopo Allah Sopo sing nandur pari koniso manen no pari koniso nyukul no pari Hai siapa yang menumbuhkan pohon padi awak mula iso nimek nandur top delek weneh di lemah itu tak wis mati ngunuk kok siapno banyoni kok singkalsik kok garu terus kok lebokno marino kok joga suku teko jabuti dadak ya besi kutok tapi isokan ngodot cek jokul Hai nah soposing otopo sing nyukul no soposing gawe Hai pari terus mana sing jengit padi ya Allah semua tahu berapa sahamnya Allah dalam kehidupan kita Hai bisa dikatakan sembilan sembilan puluh sembilan koma sembilan 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 persen awak musahami mek nol koma nol 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 betul tak betul enggak nah jadi kenap jadi sekarang Tuhan berhak melakukan apa saja pengusahami pol mayoritas kok Hai jadi Tuhan upamani Hai ikut digalindu mati kabe oleh taga kejam taga ayo ketakon Tuhan kejam apa tidak Hai neonok macan nyakot wadus mati dipangan kejam taga kejam taga ayo kejam eh onok sing ngomong kejam kejam taga ayo kejam apa tidak Hai kan binatkan macan kita sebut binatang buas karena dia makan binatang yang lain untuk lularaimu sebentar lagi itu lah saya pirang juta wadus kok belah terus kok badok Hai bener nggak jadi kita manusia buas enggak tidak Hai tidak kok buas macan juga bukan binatang buas Allah menentukan macan itu makannya daging dia tidak bisa berbuat lain dia menjalani perantai Allah nek wadus iso mangan suket malah ga iso mangan daging enak diwadusta macan enak diwadusta macan sampai dikong meleh meleh apa temen anak yang ini siap-siap dilungkas itu lah Kak jadi pembunuhan itu kejam apa tidak tidak asal memang ada dasarnya dan pada tempatnya betul enggak jadi onok wong singgak mati tak mati kabih mene-mene coba sing mati Hai Malaikat Israel Apakah Malaikat Israel kamu sebut pembunuh Hai 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 umu Malaikat pembunuh Hai umu Malaikat pembunuh no yo mo dipati Ngi Mas Agus yo mo dipati Apakah Israel pembunuh Hai nah jadi bapak-bapak ibu-bu sekalian setika bumi kita coba pahami dari situ ya tadi takbalenimene berarti Allah Allah itu berhak melakukan apa saja Hai maka Allah menyuruh Adam untuk menjadi khalifah di mana Hai ini jahilun fil ardi khalifah di bumi lho Hai terus Maringun begitu dibikin Adam ditaruh di mana hai 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 begitu Adam diciptakan Adam terus ditaruh di mana Hai soposing jalan di swargo ini Allah temen hai 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 maksud bulurah ngeara-arei cinta karo sampean bu dididik bulurah dididik bulurah yes sampai-sampen nek arei liwat terus gak sampai persen-persennya dididik dididik ya sama susu di benci sesuai 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 dibenci dipersenimbo pola sampean bandem-bandem telau tanpa ngerti Hai sejak iseng didik ya jadi ketika Adam kan disuruh jadi khalifah di ini opo-opo tigawe karo gusti Allah kok terus gak didelai bumi tapi dideles wargo hai 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 nek skenario dari ngerti kaya gusyala ngetik ya enggak skenario Hai opo-opo ngentani upa mau ini upa sing singgarai ada modun tuka swargo nang bumi sopoh iblis ya le upa mau iblis gak ngudu Adam kira-kira Adam jendek swargo taga kira-kira yondek swargo tadi kau sampai enggak bumi sopoh singgsalahi kuman iblis padahal gusti Allah ngongkone ini jailun fil arzi bumi aku menciptakan Adam menjadi khalifah di bumi jadi iblis salat agak mindah Adam teka swargo nang bumi ayokan eh leres leres tambahkan layas lewuk ancara dikongan dek bumi kok dek swargo karo iblis dipindah Hai dari konojak nemu-nemen bencimu karo iblis iku kon gak harus skenario nih ngelundas mukanya mulane mulane wista pokoknya sedekah bumi kulak bumi lagak gak paham tapi ini kan cara kita bersyukur kepada Allah ojo menekok bumi rek wongkone kunduh handphone ini oleh tadi itu nih wong oleh gak oleh diuri-uri dilus-lus gitu maka bumi ini ya disedekai jadi awakmu dua-dua sih lo tahu tak kok saduk ngomong-ngomong wong dua-dua sih Hai lah mesti kok lulus-lusi bumi kamu lulus apa waduh kok lulus-lus maka bumi kita sayang maka kita bikin sedekah bumi maturnuon karo lemah iso nyukul noiko ikirau tse maturnuon karo lemah onok sumber air indik nisor sapi turuti sapi turuti maka kita bikin sedekah bumi wong kok lu Buminel agak paham lu aku ikin duwe pedus ya gak paham tak sayang tapi ya tak sayang itu agak kocengnya lo Hai koceng lah mesti kok lulus ya Hai apa handphone kok lulus pulpen kok lulus barangmu dewe lah sering kok lulus koceng huyu singkok gila pikiranmu dewe wong karbiku duduk iku cuman kondewe sing sing ngeres ya bu ya sing ngeres bu saman kok seneng dulu are ngeres bu biar enggak ngantuk ya Alhamdulillah ceorep mirip ini gitu nge ce rasa syukur itu betul-betul hidup di dalam pemahaman dan kesadaran tidak hanya di dalam emosi dan hati gitu ya tapi bumi tadi itu adalah tempat dimana Adam diperintahkan menjadi khalifah dan sampeyan adalah menjalankan tugas Adam dalam itu karena sampeyan turun lain Nabi Adam nah dalam dalam tugas sampeyan itu untuk agak keliru-keliru agak salah-salah eh dayo itu kok itu agak salah tuh Hai tambahkan jadah jadah mambu terus musuhan karo dayo terus maringunuh merusak lingkungan hidup mergawa asu batang asu itu kok buat nang selangkali lah mau ternasan gitu ya nggak boleh batang asu dibuat nang kali kuduni kok tele kamarmu ah karena kita pasti punya banyak kesalahan maka Allah malam hari ini menawarkan Pak Yayi Akhwan pertama mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang Serta menjempurnakan nikmatnya atasmu menyempurni wa yutim ma ne'matahu alaika jadi Bengiki Bulurah Pak Camat Budan Ramil Eh Pak Dan Ramil Ibu Kapolsek dan Bapak Kepala Dinas Mas Abdurrahman sahabat saya malam hari ini mudah-mudahan Allah menyempurnakan nikmatnya kepada semua penduduk desa ini dan semua yang hadir di lapangan ini disempurnakan nikmat itu macam-macam bentuk eh gitu loh sing biasa ikon mangan gatape enak kon gak bersyukur Saiki bersyukur mergo nek awakmu bersyukur makanan-makanan kroso luwe enak nguya sehingga reka enak mergokon gak gelem nek kon gelem ikhlas pengganok salai kok masyomet tempe benguk masyomet jangan ngine jangan ngunu sayur ngine sayur ngunu nek teori ini gatape enak tapi nek aku ikhlas dan saya bersyukur mesti enak rasane mulane bojo iku bah sebojoneko ayu iku gatape ayu iku rodok merongos iku rodok bongkuk iku rodok gerendeng semacam tapi kabe tetep rasane enak bagi suaminya masing-masing bener enak singgara ibo juga enak mergokon bayangno bojone wong kita betul cekong ye mesti enak yang gerkon ikhlas dan opo anani singkong duwe dikikusya Allah ku kok terima ikhlas ya ku enak sehingga rai tempe ga enak mergok pas mangan tempe kon bayangno so buntut ngita betul cekong bayangno rawon wis tempe nega enak rawon nega kelakon ngita betul cekong nah ngun lo rek biasa menung sayung niku ya jadi malam hari ini tidak malam hari ini kita bahwa oleh Allah disempurnakan nikmat yang kita alami wa yutimma nikmat tahu terus mantun ikuna bapak ya nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus wa yah diyaka sirotom mustakima jadi sampean gak mek disepuro dusone sing biyan karu sing mene-mene gak mek disempurnakan nikmatnya tapi juga dituntun karu gusti Allah wa yah diyaka sirotom mustakima nah jadi kati lapo-lapo dagangi nyambut gaini sekolai keluargane mulai besok oleh Allah dituntun cek tambah bendel purun tambotin nah terus tasik enten malin niki rahmatin kusya Allah bungin niki terus wa yansuroka dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang banyak yang kuat wa yansurokallahu nasron aziza jadi nak sampean dui masalah mulai saiki insya Allah mesti ditolong gusti Allah lewak tepak seniki disepuro dusone disempurnakan nikmatnya terus dituntun melakune terus nomor papat nak ono opopo ditolong dan pertolongannya khusus tidak hanya nasron tapi nasron aziza ya pertolongan yang agung pertolongan yang khusus pertolongan yang kuat ya wa yansurokallahu nasron aziza sampean iku niki ayat ini alhamdulillah rabbil amin gelem tak gak telu iki eh papat ini mang gelem purun iki ya Allah sampean kabul aku ini ya Allah sampean gampang aku nurupi arah-arh iki kabeh ilaha zini as-salikah dan untuk memohon juga syafaat Rasulullah sallallahu salam mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah al-fatihah inaudzubillahiminasyaitunurragim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim aliki amin Pak Abdurrahman, ada sesuatu yang direspon dari ini tadi, yang terkait khususnya dengan kesehatan, karena panjangan ahli kesehatan, dan arah-ara ini sehat-sehat tapi janjanya ya, karena ingkang nyuruh guru, guruku loit, ya harus mau, beliau menikah yang jelaskan perlu filsafat, pinter filsafat bisa nyerap, tadi bahasanya bahasa filosofi banyak dijelaskan, makanya agak berat dalam tadi terasa ini kau, Bungkulo jelaskan sedikit tentang konsep sehat menurut Jawa, biar panjangan kan nanti sehat sedoyong, menurut yang jawi ini sehat ini, yang makan rosok enak, makan setiap rosok enak, isoturu kepenak, ngibadah jenak, sedulur gerapya, bondo cemepak, suargo cedak, menawih ketemu konco, nguyu ngakak, ya beliau ini surga, ketemu kaya kok merengut, berarti buatan sehat, dan itu konsep sehat, konsep sehat macam-macam, konsep biar WHO, konsep biar Rasulullah SAW, Hippocrates itu dokter kuno, dokter sebelum Rasulullah, Hippocrates itu mengsiti, kenapa kok panjangan kan sehat, sehat karena saya tidak menumpuk makanan dengan makanan, artinya ya makan itu sekedarnya, maka persis apa yang disinyatakan Rasulullah, konsep sehatnya Rasulullah itu pada puasa bulan Ramadan itu, sehingga kapan makan, kapan tidak makan, kapan minum, kapan jam berapa harus sahur, makanan itu semua itu konsep sehat, sebenarnya sehatnya itu sederhana, jadi benar dengan Cak Nun, sehatnya itu pikirannya macam-macam, tadi ngomong tentang Anu sudah pikirannya macam-macam, jadi sehatnya itu yang penting pikiran kita ini tidak macam-macam, lurus, istiqomah, Insya Allah kita sudah sehat, amin. Cak Nun, karena gulon ini terus terang sangat meguru dengan beliau, mulai di Jogja nih, kata ilmunya banyak sekali, yang perlu kita serap, perlu kita contoh, perlu kita teladani. Om Ngetun Mawon, Om Ngetun Mawon. Ini Pak Abdurrahman, ini ngaku muridku, aku cek seneng hati ini, orang adu-adu ini, 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 aku juga ngomong-ngomong, ngomong-ngomong, terserah Gusti Allah, ngonton lho, aku ngandu ilmu apa-apa, beliau ini fakultas kedokteran, di Universitas Gajah Mada, saya sekampus sama beliau, saya juga Gajah Mada, saya di Fakultas Ekonomi, kalau beliau butuh 6 tahun untuk menjadi dokter, saya cukup 4 bulan, sudah beres masalahnya, gitu. Jadi, kalau ada orang yang berlambat, 6 tahun seperti itu, aku bertanggungan beres, beres aku, ujian ini bisa nge-nge, wakwes lah. Pokoknya, ujian, gak sampai limang menit, sudah tengah teg, sudah nyerahnya, dengan dosen. Loh, kok cepat? Iya pak, masih sampai, buang kau, gak bisa aku nge-bunyi, gak bisa aku nge-bunyi, gak bisa aku nge-bunyi, gak bisa aku nge-bunyi, gak kuliah aku, eh, mulai hai, membayar larang, gak bisa nge-bunyi, akhirnya mulai, beres masalahnya, ini loh, gak beres-beres, 6 tahun kan jadi dokter. Loh, ini sih rek, kalau jok di ruahku ya, jok di ruahku, kan tiba-tiba ini, gaya bayar kuliah, gak bisa nge-jawab soal, kan, anuk gaya dodol bakso. Ya, ya, cedah ya, ini ya rek, ya, Alhamdulillah, Rupiah, Amin. Oke.